Perhatian, perhatian, dan cukup perhatikan para penonton, hati dan pikiranmu akan terkejut dengan berita ini. Kelangkaan air yang ada diperusatkan semakin parah setiap harinya. Setiap menit, yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa air danau juga sudah mulai mengering. Kemana perginya semua air itu? Dan apa yang sudah terjadi, kita harus mencari tahu. Saksikan terus, malam ini dalam program spesial kami tentang masalah ini. Kakek, benarkah berita itu tentang kelangkaan air dan danau yang mengering hari demi hari semakin parah saja, Kakek. Itulah yang tidak bisa dimengerti. Tiba-tiba kelangkaan air semakin memburuk padahal sekarang belum musim panas. Kenapa bisa seperti itu adalah alasan kita untuk mencari tahu. Kakek, pasti ada penyebab kelangkaan air ini. Kita harus lakukan sesuatu atau seluruh kota akan ada dalam masalah besar. Kalau begitu aku rasa kita harus segera mencari tahu rahasianya, Fir. Sebaiknya kita lihat saja acaranya malam ini. Bagaimana? Kakek, maaf. Apakah boleh aku minta air, Kakek? Air? Iya. Aku tadi sedang mandi, tiba-tiba saja airnya habis. Aku merasa takut sekali melihat Pak Cahada Jintu. Aku juga culgul. Aduh, cepat Kakek. Berikan aku air. Mataku perih sekali terkena sabun ini. Baru kali ini, kota ini terjadi kekeringan. Hei, dari mana datangnya air ini? Oh, iya. Terima kasih. Terima kasih, Jintu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kenapa kau selalu bermain-main dengan kekuatanmu itu? Iya. Kau harus selalu melakukan sesuatu dengan cara yang benar, Jintu. Kau tidak boleh bermain-main. Maksudku adalah dengan memberi air pada Pak Cahada tidaklah menyelesaikan masalah kelangkaan air di kota ini. Seluruh kota akan kekeringan dan penduduk dalam masalah sekarang. Oh, begitukah? Biarkan aku mencoba untuk menyelesaikan masalah ini ya. Agdam, bagdam, alam, balam, ikadam, tikadum, dum-dum-dum. Semua rumah akan tertutupi oleh awan. Tidak ada lagi yang kekurangan air. Hehehe, hehehe, hehehe. Hah? Jintu, kau mencoba menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah yang baru. Sekarang, ayo cepat. Hilangkan segera semua kekuatanmu itu dengan cepat. Oh, ini sungguh sebuah keajaiban. Tiba-tiba ada hujan di sini. Wow, ada awan di atas rumah. Itu pertanda yang sangat bagus, suamiku. Hehehe. Danau itu harusnya penuh dengan air. Aku akan cari tahu kemana perginya semua air itu. Aku akan mencari tahu alasannya. Baju selam aktif! Imli, Chulbul, tunggu di sini ya. Aku akan kembali. Ayo teman-teman, kita harus menolong, Fir. Tapi, Fir menyuruh kita untuk menunggunya. Kalau begitu, kau tidak usah ikut. Kau tunggu saja di sini. Tidak, tidak. Aku juga mau ikut. Aku takut. Wow, menyenangkan sekali kehidupan ikan. Mereka hidup dalam air, makan di dalam air juga. Imli, hati-hati dengan ikan besar itu. Dia akan memakan kita. Lari! Aduh, dari mana datangnya semua itu? Jintu, lakukan sesuatu. Jintu, ayo lakukan sesuatu. Oh, di sini energi itu dibangkitkan. Jadi inilah alasan sebenarnya. Benarnya. Benar. Energi itu dibangkitkan dari sini. Karena kau sudah mengetahui rahasianya. Aku harus melakukan sesuatu terhadapmu. Karena Mad Max marah. Sangat, sangat marah. Hari ini kami akan membuat sesuatu terpanggang, Mad. Kemudian meninggalkanmu. Ayo kita lihat siapa yang akan terpanggang nanti. Box! Box! Tolong! Nyalakan robot transformernya, Tim Baktun. Di mana pengendalinya? Nyalakan! Ayo, Tim Baktun. Tekan tombol merahnya. Tekang! Tekan! Tombol merah ditekan, boss. Terima kasih. Aku tidak akan melawanmu di darat, aku akan terbang dan melawanmu di udara. Berikan pengendalinya. Tidak, berikan penangkuk pengendalinya. Permainan Transformer-mu sudah selesai, Timbaktun. Pertama, kau tekan tombol yang merah dan nyalakan robotnya. Dan sekarang, jika kita menekan tombol hijau, maka kita akan selamat. Sampai jumpa di video selanjutnya, Timbaktun. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya, Timbaktun. Apa itu? Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Selamat pagi, Paman dan Bibi. Bagaimana kabar kalian? Apa ini, Banti? Sepertinya Fir baik-baik saja dan normal. Ayah, dia adalah robot. Aku melihatnya. Fir adalah robot karena dia berjalan dan bicara seperti robot. Banti, tadi aku sedang latihan tarik kejang. Lihat lagi. Ini. Apa ini, Banti? Engkau masih bilang kalau Fir ini adalah robot? Ayo, ibunya Banti. Bawa dia pergi dan biarkan aku ikut menari sebentar sebelum aku pulang. Tunggu, tunggu. Akanku buktikan kalau Fir adalah robot. Sudah-sudah, anak-anak kau. Ayo kita pulang sekarang. Syukurlah dia sudah pergi. Sekarang, aku akan segera memperbaiki Fir. Aku tadi meninggalkan Fir di dalam ruangan. Aku akan ke sana melihatnya. Apa yang kulakukan di sini? Rumah siapa ini ya? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Kemarilah, Fir. Kemari. Katakan yang sebenarnya kalau kau adalah robot. Fir. Ayo katakan. Fir? Siapa itu? Aku tidak tahu. Aku ingin sekali makan kue. Aku rasa mesinnya rusak lagi. Ayo, ikut denganku. Aku akan memberikan kau kue. Namamu adalah Fir. Dan namaku adalah Banti. Kita berdua teman. Ayo, kita makan kue yang enak. Ayo. Oh, tidak. Fir, dia pergi keluar lewat jendela. Ya ampun. Ayo cepat kita bawa kembali. Masuklah. Pembuat kuenya ada di dalam. Benarkah? Feky, Feky. Ayo cepat. Panggil ayah dan ibuku. Dan tunjukkan pada mereka. Kalau Fir adalah robot. Hei, apa ini? Di sini tidak ada siapa-siapa. Dan ruangnya dikunci. Dia bilang pembuat kuenya ada di dalam sini. Jalan, jalan, jalan. Bos, bos, berita bagus. Aku membawa Fir untukmu. Betul, bos. Hei, kau menjatuhkan makananku. Aduh, 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 aduh. Bos, tolong, bos. Bukan aku dipukuli, bos. Aduh. Astaga. Bagaimana dia bisa ada di sini? Tangkap. Kalian berdua jatuh di sini, ya. Jangan pergi dari sini. Aku akan panggil ayah dan ibuku untuk datang ke sini. Ayah! Ibu! Ayah, ibu, ternyata Fir adalah robot. Aku sudah menyuruh Keki untuk berjaga dan mengunci dia di dalam sebuah kamar. Ayo ikut denganku. Aku punya buktinya. Bati, jika kali ini kau berbohong lagi, maka ayah akan berhukum. Anak ini terus saja mencoba membuktikan dan mengganggu. Emily, cepat cari Jintu. Banti telah menangkap Fir dan Keki menjaga ruangannya untuk membuktikan bahwa dia adalah robot. Jintu, ayo cepat sebelum rahasia Fir terbongkar. Karena Banti sudah mengurung Fir di rumahnya Keki. Kau siapa? Fir adalah namaku. Temanku adalah Banti. Aku tidak dikurung sekarang. Jintu, ada laba-laba di kepalamu. Aku akan mengusirnya dengan memukul kepalamu. Laba-laba itu di kepalamu? Tolong, 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 tolong. Emily, ayo cepat. Banti sudah membawa ayah dan ibunya ke rumah Keki. Maaf, Jintu. Aku harus memukul kepalamu. Imli, bagaimana aku bisa di sini? Apa yang sedang terjadi? Debu di tubuhmu harus dibersihkan, maka kau akan bersih. Imli, apa yang kita lakukan di ruangan ini? Syukurlah kalau begitu. Kau sudah normal kembali. Kalian keluarlah dan aku akan berakting sekarang. Bibi, Paman. Banti, Keki, Veki sudah membawa aku ke sini dengan paksa. Mereka nakal sekali. Aku dikurung di sini. Jangan menangis, Nah. Sudahlah. Kenapa, Banti? Kau yang melakukan ini? Dari tadi dia tidak berhenti menangis. Apa yang kau lakukan padanya? Dia selalu membuatku seperti orang yang bersalah. Coba tanyakan pada Keki dan Veki. Fir baik-baik saja dan normal seperti kita. Banti menyuruh kami menjaganya dan kami melakukannya. Iya, Bibi. Banti menyuruh kami menjaganya. Bibi, tolong aku. Banti selalu menggangguku. Ya ampun. Kakek. Banti menggangguku lagi. Pacada, tolong. Ajari Banti jangan melakukan itu. Kau tenang saja. Hari ini aku akan menghukumnya. Agar dia tidak mengganggunya lagi. Aku berjanji. Ayah, Ibu. Bagaimana dia bisa ber-acting seperti itu? Aku tidak bisa menangis seperti dia. Ibu, percaya padaku. Ayah, aku tidak bohong, Ayah. Fir adalah robot. Percayalah dia adalah robot, Ayah. Ibu. Selamat tinggal, Banti. Ibu, Ayah. Lihat lehernya Fir. Lihat. Ayah, Ibu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Terima kasih. Terima kasih.